Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apa kabarnya teman-temanku sekalian lama kita tidak bertemu ya dalam video disini pada kali ini saya akan membaikkan cara mengatasi layar desktop atau pada laptop ya yang terbalik seperti yang ada pada tampilan video ya keadaan seperti ini biasa terjadi karena kita kesalahan menekan tombolnya nanti tanpa kita sadari ataupun ada anak-anak kita yang saya bermain menggunakan laptop dan tanpa sekalian hanya menekan beberapa tombol Oke untuk cara mengatasi tampilan seperti ini yang terbalik simak video selanjutnya cikadal cara pertama untuk mengatasi tapi ada stop terbalik ini arahkan kursor pada start menu ya di sudut kanan atas atau di bagian manapun ya gogo Windows nya diklik lalu pilih control panel selanjutnya kita arahkan kursor ke bagian appearance and personalisasi seperti pada gambar ya lalu pilih klik pada bagian appearance and personalisasi selanjutnya pada bagian display lalu surut ke bagian adjust screen resolution klik ya langsung diklik adjust screen resolution disini akan menampilkan bagian dari change the appearance of your display pada bagian screen orientation klik ya pada bagian segitiga hitam ubah menjadi landscape seperti yang terlihat pada video ya jadi ubah menjadi landscape selanjutnya klik apply lalu keep change pilih keep change untuk menentukan perubahannya ya disini sudah kembali menjadi normal tampilan desktopnya ya lalu klik Oke Oke sobat kalian bisa lihat ya tampilannya sudah kembali normal dan untuk langkah pertama ini sudah selesai ya sobat jadi selanjutnya kita akan menuju ke cara kedua mengatasi tampilan Windows yang terbalik ya oke untuk cara kedua ini cara yang paling cepat ya untuk mengatasi desktop yang terbalik caranya kita cukup menekan beberapa tombol ya untuk menggembalikan tampilan dari terbalik menjadi normal ya caranya yaitu tekan kebersamaan tombol kontrol tombol tombol alternatif lalu tombol tanda bana ke atas atau tombol back down pick up ya tombol backup atau silakan lihat pada video ya tombol yang akan kita tekan tombol kontrol plus alternatif plus tanda pada ke atas terima kasih 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 oke sudah kembali normal ya sobat jadi cara kedua ini cukup singkat ya untuk mengembalikan tampilan desktop yang terbalik cukup menekan tombol kontrol dan alternatif dan tanda panah ke atas oke sobat demikian video kali ini semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton